Selamat datang di HCI Pertemuan Kedua Pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang Conceptualizing Ideas Jadi di week pertama kita tahu bahwa HCI merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana membuat interface antara muka interaksi, behavior, dan sebagainya antara manusia dengan komputer Tujuannya adalah agar user si manusia ini merasa nyaman dengan sistem yang kita buat merasa mudah menggunakan sistem yang kita buat dan ujung-ujungnya tujuan akhirnya adalah membuat user experience menjadi baik Pada week kedua kita masih belum menyentuh estetika ataupun tahap desain yang lebih teknis itu nanti akan dibahas di week-week selanjutnya Pada week kedua ini bagaimana kita mengumpulkan data, mengkonsep data tersebut menjadi suatu ide desain dan mengaktualisasikan agar ide desain atau arahan desain ini dapat dipahami oleh semua anggota tim Oke, kita bahas, pembahasan akan kita bagi menjadi tiga, yaitu pertama adalah data gathering bagaimana teknik mengumpulkan data dua adalah generating idea adalah beberapa teknik untuk menghasilkan ide-ide yang keren yang ketiga adalah adakah framework yang bisa mengaktualisasikan ide-ide tersebut supaya menjadi satu kerangka yang bisa dipahami oleh seluruh anggota tim Baik ya, bagian yang pertama kita mulai saja dengan data gathering Oke, ada berbagai macam teknik data gathering yang pertama adalah observation Observation adalah teknik pengumpulan data dengan cara kita mengamati subjek yang akan kita buatkan sistemnya atau subjek yang terrelasi dengan sistem yang akan kita buat Kita dengan mengobservasi kita bisa melihat dari sudut pandang pelakunya sudut pandang user yang melakukan ini ya, pekerjaan atau aktivitas yang berhubungan dengan produk interaktif yang akan kita kembangkan Jadi kita bisa melihat dari segi sudut pandang mereka Nah, pertanyaannya mengapa kita perlu melakukan observasi? Karena kalau kita langsung mendesain berdasarkan pemahaman kita berdasarkan asumsi kita maka kadangkala ada beberapa hal yang tidak kita duga sebelumnya yang hanya muncul pada saat kita melakukan observasi Kita lihat satu contoh di sini suatu device yang dinamakan Omnitracks Omnitracks ini adalah suatu device bentuknya seperti tablet yang dipakai oleh truck driver di Amerika Jadi, device ini akan menunjukkan peta seperti Google Map juga menunjukkan daftar tugas daerah yang mengatakan alamat yang akan dituju serta ada email perpesanan antara si bossnya dengan truck drivernya Kemudian juga bisa reporting macam-macam misalkan ada kecelakaan atau apa dan sebagainya Jadi, desain awal Omnitracks ini tidak melakukan observasi Jadi, desain awal Omnitracks adalah device-nya berbentuk layar sederhana, kecil dengan berbagai macam tombol yang kecil Ternyata pada saat direplikasikan di lapangan ditemukan bahwa ternyata sebagian besar truck driver itu jarinya gede-gede telunjuknya jempolnya fingernya itu gede-gede sehingga mereka kesusahan untuk mengoperasikan alat ini Jadi, hal-hal semacam ini yang hanya bisa ditemukan ketika kita mengobservasi atau menguji coba langsung di lapangan Nah, di desain awal aplikasi memang dibuat sudah seperti yang kita bayangkan, kita pikirkan dan fungsionalitasnya juga berjalan dengan baik padahal pada kenyataannya di lapangan belum tentu demikian ada hal-hal yang di luar pemikiran kita yang tidak kita duga sebelumnya Sehingga desain Omnitrack direvisi seperti yang Anda lihat sekarang fullscreen layarnya kemudian iconnya gede-gede sehingga memudahkan si truck driver untuk mengakses menu-menu atau mengoperasikan Omnitracks ini Kemudian, ini adalah salah satu jenis observasi desain observasi yang populer sangat terkenal, namanya etnografi etnografi ini merupakan suatu bidang ilmu yang percabangan dari antropologi di mana di sini kita melakukan observasi dengan cara apa? dengan cara menyelami ikut-ikutan pekerjaan, aktivitas, kehidupan yang kita target, yang kita observasi yang Anda lihat di sini adalah Bronislav Malivonsky tahun 1914 dia keluarga negaraan Austria dia melakukan etnografi di Papua New Guinea artinya dia mencoba melebur ke salah satu suku di Papua New Guinea kemudian melakukan segala aktivitas yang ada di sana mulai dari makan makanan di sana melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan suku di sana melakukan suatu kegiatan adat istiadat, budaya, dan sebagainya dia lakukan tujuannya apa sih? sebenarnya dia ingin menggali mendapatkan data seperti apa apa namanya sosialisasi teknologi kebudayaan di suku Papua New Guinea nah ini dari data yang didapatkan kita memperoleh report atau laporan yang sangat akurat karena apa? karena kita terjun langsung di lapangan menyelami seperti yang dilakukan oleh mereka di era digital seperti ini juga ada yang dikenal namanya digital ethnography atau dikenal juga sebagai cyber ethnography atau virtual ethnography kenapa demikian? karena sebenarnya manusia itu meninggalkan jejak digital ya jadi Anda searching di Tokopedia Anda searching barang-barang tertentu di Google maka itu dicombakan sebagai jejak digital terekam gitu ya Anda melakukan posting di sosmed itu juga jejak digital Anda login gitu ya di sebuah website itu juga merupakan jejak digital nah digital ethnography adalah studi yang mempelajari dan mengobservasi tingkah laku behavior manusia terhadap cara mereka berinteraksi bersosialisasi dengan perangkat digital dengan melihat cara kita melakukan posting di social media men-searching sesuatu di social media pada jam-jam tertentu melihat postingan yang dianggap lucu dianggap menarik atau informatif dengan melihat seperti itu kita bisa tahu behavior manusia behavior user yang kita target sehingga kita bisa mendesain suatu sistem yang mencirikan atau bereferensi dari behavior digital manusia ya jadi yang difokuskan pada observasi ya itu adalah activity dan artifacts oke activity adalah tingkah laku tingkat tindakan aktivitas yang dilakukan oleh user dengan perangkat-perangkat yang membantu mereka jadi perangkat-perangkat ini disebut artifacts artifacts bisa berupa perangkat mobile bisa software bisa tools yang lain hardware dan sebagainya yang membantu manusia untuk achieve goals-nya oke seperti contoh ya youtuber youtuber goals-nya adalah memproduksi sebuah video konten kreatif yang di upload ke youtube maka artefaknya apa artefaknya adalah video kamera lightning mikrofon gitu ya background dan seterusnya dan seterusnya jadi kita menyelami sebagai kalau di etnografi kita melihat menyelami sebagai apa yang dilakukan oleh youtuber seperti itu ya contoh yang lain ya contoh yang lain kalau anda mau bikin aplikasi semacam pembendahan dari atau improvement dari aplikasi gojek atau go grab maka sebaiknya anda mencoba menjadi usernya gitu ya menjadi drivernya jadi gimana sih rasanya menjadi driver yang menggunakan aplikasi bawaan yang disediakan oleh perusahaan apakah UX-nya baik gitu ya ataukah sebaliknya demikian juga sebagai user ya user tentu saja kita kita adalah user ya kita menggunakan aplikasi tersebut juga bisa sebagai pemilik resto gitu ya apakah aplikasi yang disediakan itu membantu goal-nya kita tujuan kita dan apakah UX-nya baik nah itu lebih baik kalau kita terjun langsung mencoba langsung oke dan yang pasti amati juga apakah ada workaround atau hack atau error yang muncul apa sih yang dimaksud dengan workaround and hacks jadi kalau anda lihat sebuah device kemudian ada post-it note di samping device itu yang menunjukkan cara menggunakan device tersebut berarti apa berarti device ini ada sesuatu yang gagal dipenuhi untuk mencapai tujuan usernya jadi misalkan ada user yang menggunakan device ini dan dia kebingungan banyak orang yang kebingungan pakai device ini sehingga perlu dibuatin post-it note sebuah tempelan petunjuk instruksi cara pakai yang benar gitu ya ataupun device ini menghasilkan error jika kita melakukan dengan cara yang salah maka ada warningnya warning jangan lakukan ini jangan lakukan itu dan sebagainya ini disebut error ya workaround itu artinya kita mengakali device ini supaya bisa bekerja sesuai ganda kita ya hack juga sama kita memodifikasi device ini atau mencari cara lain agar kita tetap bisa achieve goal kita ya istilahnya life hack lah food hack lah dan sebagainya dan macam-macam istilahnya oke nah itu observasi teman-teman ya jadi kita lanjut dengan pengumpulan data yang kedua yakni interview jadi selain dengan melakukan observasi kita juga dapat mengumpulkan data dengan cara melakukan interview kepada target market narasumber orang yang ahli dan yang siapapun yang terlibat ya dengan target yang aplikasi yang akan kita kembangkan untuk interview biasanya modelnya face-to-face itu ya dilakukan antara pewawancara dengan yang diwawancarai yang harus dihindari pada saat melakukan interview adalah dihindari close questions ya close questions itu adalah pertanyaan tertutup contohnya apakah kamu sudah makan pagi ini jawabannya apa ya atau tidak itu namanya close questions sehingga kalau jawabannya cuman ya tidak ini susah ditarik datanya susah dikembangkan lagi untuk menemukan temuan-temuan yang ada di user jadi kalau melakukan interview jangan lakukan close questions untuk pertanyaan yang tadi ya sebagai contoh bagaimana dengan sarapanmu hari ini gitu ya tentu saja orang akan menjawab tidak akan menjawab biar dan tidak dia akan cerita oh sarapan saya sangat nikmat nah dari situ kita bisa kembangkan makan apa sarapannya apa siapa yang buat nah seterusnya ini bentuk-bentuk open questions lawan dari close questions oke ini dari long questions ya long questions itu kalimat yang puanjang gitu ya terus pertanyaan terakhirnya ada satu satu kalimat pertanyaan terakhir sehingga orang akan kebingung jawabannya yang mana yang mau dipentingkan dari jawabannya compound sentence split them into two ya artinya ada beberapa kalimat yang inti kalimatnya berbeda-beda lalu dijadikan satu kalimat yang panjang nah ini akan membingungkan sebetulnya di split jadi dua menjadi dua pertanyaan atau dua bahasan yang berbeda hindari penggunaan jargon dan language yang orang tidak paham jargon-jargon yang bahasa teknis banget yang tidak semua orang paham kayak misalkan bandwidth kemudian apalagi ya lag tenansi dan sebagainya yang bahasa komputer yang kita kenal jangan dipakai kepada user oke leading questions questions that make assumption what do you like nah kalau interview jangan mengangkat atau menanyakan pertanyaan yang mencari asumsi mereka membangkitkan asumsi mereka iphone iphone sama android menurut anda better mana nah mana yang kamu suka ini jangan ditanyakan ya karena ini bisa bias karena orang punya preferensi sendiri-sendiri terhadap produk atau apa namanya aplikasi ataupun software yang mereka pakai canon sama nikon bagusan mana gitu ya menurut apa preferensi anda mana yang anda suka nah ini sebaiknya jangan dihindari jadi hindari pertanyaan yang menimbulkan asumsi pertanyaan yang menimbulkan kebiasaan ya kemudian jangan menanyakan pertanyaan yang gender stereotypes ya yang biasanya cewek itu seperti ini cowok itu seperti ini hindari pertanyaan yang model semacam itu oke interview sendiri bisa dibagi menjadi empat ya empat jenis unstructured unstructured ini pertanyaannya tidak kita siapkan ya kita mengalir aja jadi tidak ada script yang mengarahkan jadi kita apa namanya kita bertanya mengalir aja jawabannya dia apa kita mengalir aja keuntungannya untuk unstructured interview adalah data yang kita peroleh itu sangat kaya sangat berbagai macam ya sangat meleber sangat luas cuman tidak bisa diulangi lagi ya kemungkinan besar susah untuk diulangi lagi untuk user-user yang lain ya jadi kita menginterview lima orang bisa jadi pertanyaannya kita ajukan di lima orang itu tidak ada yang sama karena mengalir tergantung jawaban yang kita tanyai yang kedua adalah structure ini adalah interview yang ada scriptnya ada naskahnya seperti questionnaire seperti survey jadi kita tinggal baca orangnya jawab baca orangnya jawab ini model seperti ini bisa direplicable dengan berbagai macam user dan kita mendapatkan data yang kurang lebih strukturnya sama cuma kita gagal atau belum mendapatkan banyak hal jadi lack of reach list disini istilahnya jadi contoh orangnya jawab nah kita tidak bisa kejar dia tidak bisa lanjutkan pertanyaan karena kita mengikuti skrip salah satu yang baik yang keren itu adalah semi-structure semi-structure ada skripnya dipandu oleh skrip tetapi apabila ada jawaban yang menarik kita coba explore lebih dalam lagi seperti itu ini tujuannya semi-structure ada juga focus group focus group ini kita men-interview banyak kelompok satu kelompok isi lima orang kita interview bersama-sama ini namanya group interview jadi yang jawab bisa jadi satu-satu atau siapapun yang menjawab silahkan itu namanya group interview enaknya group interview adalah memancing memancing perdebatan kadang ada yang setuju dan tidak setuju sebagainya ini menjadi kaya sekali data yang kita mendapatkan